audio saya kira langsung aja kader PPMI dari Bogor saudara nandang baca Al-Quran yang tadi saya suruh surat Al-An'am ayatnya 114, 115, 116 baca artinya pantaskah aku mencari hakim selain Allah padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara prinsip orang-orang yang telah kami berikan kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil tidak adanya dapat mengubah firmanya dan dimahak mendengar maha mengetahui dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah yang mereka ikuti hanya percangkaan berlaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan ya Al-An'am ayatnya 114, 115, dan 116 bagi saya amat sangat jelas gamblang terang beneran karena banyak orang tidak mengambil atau menjadikan Allah sebagai hakim itu saja sudah gugur banyak orang dalam konteks iman juga pernyataan Allah Al-Quran ini telah sempurna jadi Al-Quran itu sempurna yang betul-betul beriman kepada Allah lewat Al-Quran ini ya amat sangat sempurna begitu jadi kita apakah mau menerima Al-Quran sebagai satu guidance tunjuk karena ini nilai-nilai yang benar dari Allah SWT kita tidak perlu berdiskusi yang sempurna Al-Quran karena sudah jelas amat sangat jelas sudah terbukti 1.442 tahun lalu hadirnya Muhammad SAW Allahumma sallallahu ala shayyidina Muhammad wa'ala alihi shayyidina Muhammad semua yang menarik disini adalah apabila kamu kebanyakan mengikuti orang banyak bisa kelimian demokratisasi maka itu akan menjadikan kamu sesat dan menyesatkan karena ukuran demokrasi itu adalah nilai nominal terbanyak kalau jumlahnya 10 yang dukung 6 padahal 6 ini tidak benar secara substansi yang benar yang 4 tapi tetap dimenangkan yang 6 gitu nah itu dianggap demokratis jadi ukurannya nominal substansi kebenaran diukur dari jumlah suara itu kan amat sangat tidak objektif bagi contoh misalnya substansi minuman keras karamnya itu sudah amat sangat jelas secara sehatnya karam tetapi kalau di dunia barat dalam pengertian juga daerahnya relatif dingin surah salju lebih banyak atau temperaturnya dingin minuman keras itu jadi kebutuhan maka substansi yang haram jadi bisa jadi halal karena situasional dan kumpulan pendapat dari orang yang tinggal disitu itu contoh sederhana saja dalam konteks politik apalagi jelas-jelas Pancasila sila keempat kerayatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusaratan perwakilan tapi kalah dengan reformasi yang one man one four yang mengkondisikan jadinya itu suara itu tiap-tiap orang punya hak satu suara tidak lagi memakai perwakilan dan tidak lagi ada musyawarah sudah one man one food siapa yang suaranya terbanyak apakah isinya iblis jelebau dan segala macam keburukan lainnya don't care gak peduli yang penting suara terbanyak bahkan dalam banyak kasus tertentu ada lawan kota kosong udah jelas kota kosong subjeknya bukan hukum dalam arti orang kota kosong terus diisi kota kosong itu dipilih maksudnya lawan seseorang menang kota kosong kan pakai akal kalaupun menang kota kosong siapa yang mimpin kota kosong tapi itu berlangsung di negeri kita kan kalau lihat dari akal sehat bagaimana gak oon buang-buang waktu sia-sia tak berguna gitu ya Al-Quran jangan karena kamu ikut kebanyakan orang membuat kamu jadi sesajanya semua itu duga-duga saja justru Al-Quran yang sudah sempurna ini itu kalian tinggalkan kalian tidak anggap kalian pecundani Al-Quran itu itu yang saya tidak bermaksud berpretensi jadi ulama tidak istighfar saya bukan ulama tidak punya kapasitas saya kiai apa saya Egi Sujana Mastal advokat saya sedang mengadvokasi ayat-ayat Al-Quran yang dilecehkan oleh kita semua secara bangsa karena gak dianggap padahal Al-Quran ini adalah rukun iman yang harus diyakini menjadi satu ketentuan hukum yang tadi mau gak menjadikan Allah sebagai hakim itu kan Al-Quran Allah itu dimana bicara ya di Al-Quran gak ada tempat lain dimana wahyu yang dimaksudnya ini Al-Quran ada nah untuk itulah Al-Quran sudah sempurna dan jangan ikuti kebanyakan orang lain nah isu dunia ada tiga satu demokratisasi dua hak asasi manusia tiga lingkungan hidup ini universal global dan semuanya dalam perspektif Islam bisa diametral bertentangan misal tadi demokratisasi ukuran kebenarannya adalah suara terbanyak Islam tidak Islam betul-betul apa kata Allah dan Rasul itulah kebenaran bukan suara terbanyak hak asasi manusia Islam juga tidak menekankan dalam konteks pendewaan kepada hak asasi manusia Islam lebih kepada kewajiban asasi kewajiban asasi ia kanabudu wa'iyah kanestai jadi kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta jadi hak itu mengikuti kewajiban kalau kewajibannya jalan hak dapat tapi dibalik oleh dunia barat hak dulu sehingga tidak tertib orang karena semua menentu hak kewajibannya enggak kan pakai logik dong masa tiba-tiba minta gaji minta hak kewajibannya enggak ada atau belum dikerjakan nah ini jadi surat Abba Al-Fatihah tadi sudah amat gamelang kamu enggak perlu tafsir-tafsir apaannya orang jelas begitu iya karena budu wa'iyah karena setahun padamu kami nyembah padamu kami minta makna seriusnya yaudah kau kerjakanlah kewajiban kau baru mintakan begitu pun berhubungan dengan dimensi hablu minanas harus saling menjaga dan menerapkan kewajibannya baru timbul hak gitu jadi hak itu timbul dengan adanya kewajiban yang telah dijalankan ya kemudian lingkungan hidup lingkungan hidup environmental itu ya saya amat mengerti karena saya dokter bidang itu dari IPB pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu ada yang renewable bisa diperbaharui ada yang non-renewable tidak dapat diperbaharui ya minyak batu bara itu non-renewable susah gak bisa menjadi satu kondisi objektif yang merupakan satu tidak dapat diperbaharui ya maka oleh karena itu dalam perspektif Islam tentang lingkungan hidup itu tidak tidak bisa dijadikan ukuran pendekatan lingkungan hidup yang membuat mereka itu ya ada sustainable development itu pembangunan yang berkelanjutannya itu yang tidak berdasar kepada dua hal tadi itu proses demokratisasi proses asasi manusia dan distribusi dari pengelolaan sumber daya alamnya termasuk isinya itu bahkan juga bertentangan dengan undang-undang dasar 45 misalnya apa pasal 33 ayat 3 bumi air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat kita lihat faktanya minyak emas kelapa sawit batu bara dan lain sebagainya sumber daya alam kita yang berlimpah itu dikuasai siapa mana negara kita emas misalnya kenapa free pot dari sejak 62 kenapa 7 orang presiden sudah berganti nih dari Soekarno sampai sekarang Jokowi kok tidak ada perubahan yang signifikan untuk pergantian free pot itu kenapa kita tak berdaulat tidak berani untuk mengusir lagi free pot yang bukan haknya Amerika atau jadi punya Amerika dan kita ketakutan dan kita semua tahu siapa yang menjadi presiden semuanya pada sawan ke Amerika tapi cuap-cuap ngomongnya reformasi demokrasi peduli enggak enggak sesuai dengan amanah menunggu dasar 45 nah situasi sonal inilah kita melihat kepada Al-Quran tadi surat Al-An'am 114 115 116 itu kan sama sangat jelas enggak mau berhakim kepada Allah tidak meyakini sempurnanya Al-Quran dan tidak mau mengikuti perintah Allah maunya mengikuti orang banyak tadi proses demokratisasi tadi lebih seneng ikuti itu padahal itu membawa kepada sesat nah ini prosen saya juga saya mendukung enggak mungkin enggak mendukung adanya kami koalisi aksi apa menyelamatkan Indonesia tapi kalau soal begitu-begitu saya sudah 40 tahun lalu ya karena saya bikin MPO HMI Majelis Penyelamat Organisasi udah lama ya aduh ya Allah yang kaitan dengan kasus ajas tunggal soal menyelamat menyelamatkan walaupun skalanya beda tapi substansinya sama waktu itu saya menyelamatkan jelas adanya untuk ajas Islam jangan diganggu enggak boleh diganggu ajas Islam Alhamdulillah selamat HMI MPO sampai hari ini masih hidup masih hidup masih hidup HMI MPO harusnya kalau bicara logika sistematisnya dan objektif dulu namanya teman-teman sana HMI DIPO sejak Kongres di Padang ganti ajas tunggal selama 15 tahun berjalan ganti lagi ajas Islam di 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 Jambi Kongres tahun 99 kan antara waktu 86 sampai 99 dia bukan lagi HMI dalam perspektif HMI yang lahirnya 5 Februari 1947 yang dilahirkan oleh tokoh besar kita Leperan Pandeng yang mempertahankan itu siapa ya kita MPO saya ketua umum pertamanya selamat sudah berganti terus sekarang kami yang ada mau nyelamatkan apa saya lihat 8 tututannya cuma kami menuntut kami menuntut kami menuntut kalau kami menuntut kan artinya masih percaya dengan yang ada sekarang untuk bisa diperbaiki gak mungkin logik itu logisnya gak jalan ya sistematika berfikirnya gak jalan padahal disitu banyak profesor dokter orang pintar tapi kok logik sistematikanya gak jalan gak mungkin ngarepin kepada yang udah gak bener minta diperbaikin gimana caranya aku maaf cek sundat maka saya berbeda pendapat disitu jadi saya memilih tidak aktif sehingga dengan kondisi objektif itu yakin kepada Al-Quran betul-betul cara-caranya udah dikasih tahu seperti sunahnya Nabi Musa datang Firaun teman-teman yang sedang berkonsolidasi tolong berupaya maksimal kita koridor tetap dalam konteks undang-undang dasar 45 Pancasila tidak tidak boleh bertolak belakangnya atau bergeser dari itu kita betul-betul mengisi nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 45 berkesesuaian dengan Islam klop itu juga dulu saya menentang ajas tunggal yang saya menentang ajas tunggal bukan Pancasilanya kalau saya menentang ajas tunggal tidak keluar-keluar dari penjara dari penjara di Laksdus dan sebentar karena saya jelaskan yang saya menentang kebijakan ajas tunggalnya bukan Pancasilanya Pancasila kita dukung bagaimana logikanya kita Pancasila 1945 yang tanggal 18 itu saja jadi jangan salah paham karena ada panggilan Allah sudah masuk juhur saya kira prinsip-prinsip dasarnya sudah jelas kita berjuang untuk tegaknya agama Allah kita selamatkan Indonesia yang sebenar-benarnya selamat untuk bisa tegaknya agama Allah jangan pakai retorika yang lain agama Allah harus tegak yang gak suka ya mari berhadapan kita antara golongan kiri dan golongan kanan itu sunatullah ada di surat Al-Balat surat ke-90 Al-Quran mulai dari ayat 17 sampai 20 baca aja ada golongan kiri ada golongan kanan kita golongan kanan insya Allah kalau mau bersatu Alhamdulillah enggak ya sudah kita ikuti sunatullah yang ada mudah-mudahan mana manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati